Intro Pemirsa, sekarang saya mau mengunjungi salah satu tempat wisata bernama Gunung Padang Hah? Gunung Padang? Disebut-sebut sebagai wisata piramida unik milik daerah Cianjur Situs Megalitukum ini menarik rasa penasaran untuk saya mengunjunginya Apa benar ini adalah sebuah piramida peninggalan sejarah? Kita langsung cari tahu kebenarannya yuk Pemirsa Weee Pemirsa, di Cianjur ada situs hits banget Namanya Gunung Padang Yuk, langsung aja kita sebelumnya lihat itu Banyak itu orang itu rame-rame Yuk, naik aja Sebelum naik ke atas di Pemirsa Para pengunjung biasanya melakukan ritual menyuncikan dirinya di sumur ini Pemirsa Singgah So, ayo kita sekarang naik ke atas Pemirsa, kebetulan sekali nih hari ini banyak pengunjung yang datang ke sini Tempat wisata Gunung Padang ini sering juga digunakan sebagai tempat observasi Gunung Padang ini merupakan sebuah situs prasejarah peninggalan kebudayaan berupa bebatuan yang berserak secara alami di atas bukit Untuk menuju ke atas nih, kita harus mendaki tangga ini sejauh 165 meter Pemirsa Wuh, jauh bener ya Akses jalan menuju ke atas ada yang curam dan ada juga yang landai Akan tetapi nih Pemirsa, pendakian saya inilah yang akan paling cepat sampai bukit Eh, permisa capek juga sih Tapi udah sampai, kita sekarang ada di atas Eh, disana ada rungangan Saya mau tahu apa itu, rungangan apa Yuk, kita keselah ikut Pemirsa, akhirnya kita sudah sampai juga di atas nih Weh, keren banget Kayaknya ini pintu masuk dari ruangan temun Well, saya mau masuk dulu Pemirsa Indonesia banget Lihat kan, it's cool Kenapa bisa ya bebatuan ini berada di sini Saya penasaran nih mau tanya-tanya mengenai tempat ini Yuk, ikutin saya terus Halo, halo pak Permisi Halo, saya juga Nama saya Cristiano dari Brazil Ya, saya lagi taking Indonesia banget Bapak, Bapak Nanang Nanang Bapak Nanang, saya mau tanya Ini tempat itu, apa ya? Ini dulu aula, sekarang tempat penyebutan tamu Oke Di atas masih ada empat step lagi Karena ini semuanya ada lima step Lima undakan Seperti kayak ini? Iya Wow, oke Ada apa aja di sini? Di sini ada batu musik Batu musik? Iya, di atas ada batu kursi Wow Ada kuran kujang Wow, kuran kujang juga? Kerem You see, itu Indonesia banget sih Bapak, bisa kita naik ke sana? Boleh Oke Nah ini batu musik Batu musik Iya Hah? Gimana itu acara itu bikin suara musik? Nah ini buat contoh aja Tapi tidak boleh menggunakan benak keras Batu-batu tidak boleh Hanya menggunakan tangan Eksempel Contoh Wow Mencoba silahkan Wah bisa juga? Bisa Oke 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 Wah Ini keren banget Saya belum pernah melihat batu yang mengeluarkan bunyi musik seperti ini Untuk memainkan Sepertinya tidak butuh keahlian khusus Sungguh peninggalan sejarah yang luar biasa ya Keren banget nih Jadi sebenarnya gunung padang ini bukan piramida yang ceritanya beredar di masyarakat Akan tetapi nih dulunya bukit ini merupakan tanah datar yang biasa Yang tidak sengaja ditemukan oleh orang Belanda Dan ternyata mereka menemukan bebatuan persegi panjang ini Wow Nice viewing-nya ini Bapak Nanang Terus Dari sini Di atas Bisa lihat gunung apa aja? Nah Istimewaan gunung padang ini serba lima Memang Ini ada lima halaman Lima undakan Bahkan segi-segi batunya Balok-baloknya segi-segi lima Ya Kemudian Kita lihat Tuh Melingkari gunung padang ini bukit Ini semua gunung padang? Ini gunung padang Bukit Bukit Itu ada gunung batu Gunung padu yang ke satu? Ya ini searah gerugam Satu betul Kedua pasir malang Pasir malang Ya Ketiga Gunung malati Gunung malati Ya Oke Keempat gunung empet Keempat Empet Empet Oke Keempat gunung karuhun Karuhun Bapak Nanang Tempat ini digunakan apa? Kalau menurut cerita orang tua dulu leluhur Bahwa tempat ini fungsinya adalah sebagai tempat peribadatan Nenek moyang di masa lalu Kemudian digunakan untuk upacara-upacara keagamaan untuk ritus untuk bermusawarah itu yang saya ketahui Wah Berbatuan yang berserak alami ini sungguh indah Berbagai pemandangan terlihat dari atas ini Gunung padang ini merupakan pundun berundak yang memiliki empat tingkat yang masing-masing memiliki cerita Di sini terdapat tanda kujang serta tapak maung Sekarang saya akan menuju ke tingkat terakhir Tingkatan yang paling memiliki banyak cerita yaitu puncaknya Yang namanya Singgah Sanaraja Singgah Sanaraja Singgah Sanaraja Bapak apa itu Singgah Sanjaranda? Singgah itu tempat raja itu Raja itu yang paling penguasa Jadi tempat ini tempat terakhir Unsur kesempurnaan hidup Wow Si permisa itu tempat raja yang Nah di sini Ini namanya itu batu pandaringan Batu pandaringan Pandarian Pandaringan Pandaringan Pendangerian Pandaringan Wow Bapak Ya oke Maaf ya Nah ini tempat duduk Tempat duduk Ya saya kasih cangkok Ini dulu berdiri ini udah herbah Duduk di sini Ini tempat Rama 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 dulu Itu tempat ibu Raman Cinta Ya oke Kerem Kerem Nah Kita Kita harus lurus dengan ibu Rama Rama Sinta And Saya bisa coba Oke Rama Rama Ibu Ibu Disatukan Dalam hati Heart 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 And berunduk And To my God Wah Permisi Tempat ini sangat bersajaran Banyak ibu yang di dapat Ya Yang ke atas saya mau bilang terima kasih untuk Bapak Nandang Ya sama-sama Hatur Duhun Hatur Duhun Terima kasih banyak Gunung Padang Indonesia Maman Yeay Terima kasih